sholat tarawih merupakan salah satu amalan sunnah yang hanya bisa dikerjakan pada malam hari di bulan romadon di dalamnya ada banyak keutamaan sholat tarawih bagi yang menjalankannya kata tarawih secara bahasa bentuk jama' dari tarwiha yang artinya istirahat dinamakan sholat tarawih sebab setiap selesai dua rokaat ada istirahatnya sejenak biasanya diisi dengan bacaan-bacaan zikir atau sholawat dari situ kemudian setiap empat rokaat disebut tarwiha dan semuanya disebut tarawih hal itu sebagaimana dijelaskan oleh al-hafidh ibn hajar al-askolaini dalam kitab fathul bari syarah al-bukhari sebagai berikut yang artinya sholat jama'ah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan romadon dinamai tarawih karena para sahabat pertama kali melaksanakannya beristirahat pada setiap dua kali salam para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rakat sholat tarawih namun ulama salaf empat madhab hampir sepakat bahwa sholat tarawih itu dua puluh rokaat dan tiga rokaat witirnya waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isa berakhir sampai terbit fajar ada dua hadis yang masyur berkaitan dengan keutamaan sholat tarawih yaitu dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa melakukan kiam romadon karena iman dan mencari pahala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada juga hadis lain yang mengatakan siapa saja yang ikut sholat tarawih berjama'ah bersama imam sampai selesai maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi semoga kita bisa menggunakan romadon ini sebaik-baiknya menggunakan romadon dengan memperbanyak ibadah dan aman soleh lainnya semoga kita selalu diberikan bahagia dunia dan akhirat